Musik Destinasi digital menjadi magnet baru wisata tanah air. Loknga tak ketinggalan memoles diri dan menampilkan wajah baru guna memikat pengunjung. Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar ini dianugerahi kemolekan berupa pesona bahari. Mengikuti selera kaum milenials, para pelaku usaha pun menawarkan res area non-instagramable. Alasan baru ke Loknga. Saho Bayside menjadi primadona baru wisata Gampung Babah Kuala Loknga. Berdiri November 2018 lalu, tempat ini melengkapi spot wisata Instagramable. Membawa konsep kafe soft ke tengah alam, Saho Bayside mengajak Anda merasakan nikmatnya menyerumput kopi dengan pemandangan hamparan laut lepas. Jadi membawa kedai kopi ke alam? Ya, membawa kopi ke pantai. Oke. Jadi biasanya kedai kopi di kota, ini kedai kopi di pantai. Sejak kapan dan segmen penghujung kita siapa Pak? Ini sudah baru dua minggu ya. Baru minggu sebenarnya ini kita masih soft opening. Jadi dulu keren opening, keren opening. Nah, sebenarnya segmen kita yang pertama, Becita kopi. Becita kopi karena beberapa kopi, Becita kopi secara manual. Kemudian kita ada beberapa kopi, Bukan hanya kayo, memang kayo pilihan kita disini. Kemudian kita ada kopi mantailing, Kemudian kita ada kopi kenya, Jadi kenya yang kita datangkan. Dan saya lihat sempat ini, Jadi kita ada yang terakhir. Selain terima kopi lagi, Kemudian satu lagi mungkin turis mancanegara yang surfing disini ya. Nah, itu segmennya kita ada ini. Buka mulai pukul 09.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tempat ini menawarkan kapasitas bangku yang bisa menampung puluhan pengunjung. Anda bisa memilih di area dalam kafe berkonsep minimalis dengan nuansa modern, Atau bersantai ria di deretan bangku dan sofa di luar ruangan. Waktu terbaik berkunjung kemari adalah sore hari, Apalagi kalau bukan untuk menikmati matahari tenggelam, Atau sunset. Siapkan kameramu dan abadikan keindahannya. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambion TV